Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kata Alkitab Salam Damai Sejahtera Apa kabarnya, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus Kali ini Perlindungan singkat Untuk kita Yaitu berjudul Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Masmur 37 ayat 5 Tetapi sebelumnya Jangan lupa Like, komen, subscribe, dan di share Apa yang menjadi renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Hidup seorang Kristen wajib berserah kepada Yesus Kristus Kita tidak yakin akan hari esok Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari Khawatir tidak akan mengubah Kenyataan Ia juga tidak menambahkan Apa-apa pada kehidupan kita selaku umat manusia Tetapi beberapa kali kita menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya kita selaku manusia Tidak mampu mencapai Tidak mampu mencapai banyak hal sendirian Maka kehidupan seorang Kristen Yang di luar Yesus Menjadi seperti mengomel Yang tidak menghasilkan buah Apabila ia terpisah dari pohonnya Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Menghilangkan penghalang antara Allah dengan kita Sehingga kita dapat mendekatkan diri kepadanya Hidup yang berserah mengerdekatkan kita dari banyak kekuatan Dan kesengsaraan Yang sebenarnya tidak perlu Dan memberikan kedamaian sejahtera yang indah Dalam hati kita Garansi yang kita terima bertumpu pada kemahkuasaan Kesetiaan dan kemurah hatian Allah Tuhan kita adalah Allah yang mahu kuasa Yang dapat menyanggupi segala sesuatu Sifat ilahinya adalah setia Tidak seperti kita manusia Allah tidak dapat menyangkal firmannya Dia tidak akan mengikari janjinya Pada waktunya Allah Bapak kita di surga mencintai Bersahabat Dan memperhatikan kelemahan-kelemahan kita Ia mewujudkan kasih sayangnya kepada kita Dalam rupa Yesus Kristus Jadi kata kunci dalam ayat ini Harus diperhatikan yaitu penyerahan Pada sisi orang yang percaya sebelum Allah bertindak Pengenapan janji Allah Bergantung pada penyerahan kita Selaku umat manusia Apabila kita tidak menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya Kita tidak dapat mengharapkan Allah mengedapi janjinya Kita harus mengambil langkah pertama Dan menaruh kepercayaan sepenuhnya Di dalam dia Allah akan mengharuniakan janjinya kepada kita Menurut ukuran iman kita Kiranya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu Sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengenalnya Dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya Dan hasil yang akan kita terima adalah Pengenapan janji-janji Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Demikian Renungan singkat kita Semoga bermanfaat Dalam dan untuk kehidupan kita hari-hari Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!